Di mana dia dulu sering duduk, bekas tempat duduknya saja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat duduk. Jangan lupa subscribe, like, and share. Apa hukumnya suami menyembunyikan uang dari istri? Bang, bang, kata istrinya. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Oh duit sial, udah kesembunyikan kau dapat juga. Bapak menikah sama ibu, ibu menikah sama bapak. Apakah hartanya jadi satu atau harta masing-masing? Mereka mau hartanya jadi satu dan bapak ketakutan. Itu yang saya baca. Sekarang kita baca ayatnya. Walakum nismu ma taraka azwajukum illam yakullahun nawalad. Kalau istrimu meninggal kau dapat 50% hartanya. Kalau tidak ada anak. Faingkana lahun nawaladun kalau dia punya anak. Falakumur rubu'u. Kamu dapat 25%. Sekarang saya tanya. Hartanya nyatu atau pisah? Pisah. Memang kalau belum sarapan susah nangkap. Saya ulang sekali lagi. Walakum nismu ma taraka azwajukum. Hai para suami. Kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Faingkana lahun nawaladun. Kalau ada anak kamu dapat seperempat. Artinya hartanya mi? Misah. Harta bapak beda. Harta ibu beda. Ibu kerja. Punya kebun. Punya tanah. Punya speedboat. Itu harta dia. Bapak punya usaha. Harta bapak. Meninggal ibu. 50% untuk bapak. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Di dalam harta bapak ada hak ibu. Dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Takbir. Saya ulang sekali lagi. Ibu menikah dengan bapak. Bapak menikah dengan ibu. Ibu bawa harta. Bapak bawa harta. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada hak ibu. Dalam harta ibu tidak ada hak ibu. Kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? Karena bapak wajib memberi nafkah. Kewajiban bapak lima. Pertama kasih makan. Kedua kasih pakaian. Ketiga kasih tempat tinggal. Keempat kasih pendidikan. Kelima kasih perhatian. Lebih dari yang ini. Itu bukan milik mereka lagi. Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah. Pas dilihat surat apa semua. Tak ada punya dia. Semua atas nama istrinya. Ini orang kalau meninggal ini tidak kena azab kubur. Karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya. Dari yang saya sampaikan ini jelas tentang pembagian batasan-batasan harta. Jelas? Jelas. Jadi tidak serta-merta setelah menikah. Jangan mau anak perempuan kita ditipu laki-laki. Istriku, mana surat mobilmu? Mana surat tanahmu? Tadi kita sudah akan nikah. Semua hartamu. Milikku. Sorgamu. Di bawah tapak kakiku. Oh tidak begitu. Makanya laki-laki harus ngerti. Perempuan juga harus paham. Kalau tidak, sedang main bola saja ada aturannya. Statuta. Kalau tidak, akan hancur. Tapi insya Allah jelas. Pak Ustadz minta tolong doakan ibu saya sudah lama sakit. Nanti kita doakan di akhir majelis. Bukan cuma ibu bapak, ibu-ibu semua kita doakan. Bagaimana niatnya doanya? Bagaimana niatnya doanya mandi tobat? Nawaitu aku berniat uslat, taubat, mandi tobat. Saya enggak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz. Bahasa Indonesia. Bahasa Makassar. Bahasa Jawa. Bahasa Batak. Bahasa Mandeling. Bahasa Aceh. Saya niat mandi tobat karena Allah Ta'ala. Bagaimana cara mandinya, Pak Ustadz? Seperti mandi wajib. Basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya, Pak Ustadz? Di laut? Bisa. Kolaka ini 30 persen saja daratan, Pak Ustadz. Yang 70 adalah lautan. Nah, mandi di laut. Apalagi kalau sampai ke tengah laut. Bukan cuma dosanya hilang. Orangnya hilang sekali. Setelah mandi tobat, sholat sunat taubat. Usalli sunatat taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ayat apa yang paling panjang? Hapal kau amaita sa'alun. Tidak. Wadduha? Tidak. Kulhu? Hapal abasa kulhu. Disujud terakhir banyak berdoa. Berapa kali sholat sunat taubat sehari? Sebanyak-banyaknya. Kami dulu dipesankan guru kami, pagi sholat sunat taubat, siang sholat sunat taubat, petang sholat sunat taubat, sebanyak-banyaknya sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat. Usalli sunatat taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Mamin muslimin yudhni buzamban. Ada orang yang silap, kilap, salah, berbuat dosa. Sumbaya tatahar, bersuci, berhudu, mandi taubat. Sumbaya salli raka'ataini solat sunat dua raka'at. Sumbaya staghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahulah. Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bulan Rajab, banyak-banyak taubat. Bulan Syahban, tingkatkan ke taubat. Masuk ke dalam bulan Ramadhan, insyaAllah mendapatkan Laylatul Qadri khairum Semoga Ustaz senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Saya dari Medan. Wah ada juga orang kampung saya di sini. Bagaimana cara bakti seorang anak, cara membahagiakan orang tua berjarak jauh dengan kita. Sedangkan bertemu dekat bersama orang tua mungkin hanya satu tahun sekali. Idul Fitri saja. Karena harus bekerja di PT Antam TBK Sulawesi Tenggara. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang. Tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rib malam ya'duq. Yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakannya. Karena tak bisa terasak. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa. Tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya. Mobil itu tak ada gunanya. Rumah itu tak ada gunanya. Apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada gunanya. Tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan. Mak, aku dapat sorban dari... Mak, aku dapat peci. Setelah pulang tadi. Pulang dari Brunei, dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Sarim Adi. Tak ada gunanya hampa. Paling-paling ditulis di Balehu aja. Profesor. Untuk nunjukkan bahwa kita bukan ustaz kaleng-kaleng. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu. mana saja ada yang dulu dia pakai waktu sholat. Dimana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat duduk. Tempat dia duduk dulu. Tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh. Duduk kau disitu bisa menghilangkan rindu. Kur'an yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya. Bangun kau tengah malam. Kau bentang saja dah. Duduk kau disitu. Kau buka Kur'an yang dia baca dulu. Hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada. Makanya mumpung dia masih ada. Ciumlah tangannya. Peluklah badannya. Ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit. Kirimlah. Tak bisa. Karena cari makan jauh Pak Ustadz. Mesti terbangun dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah. Tapi kalau kau mampu. Kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah. Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan. Tak ada rasanya lagi. Hampak tak ada gunanya. Maafkan mumpung dia masih ada. Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat tabunglah. Teleponlah. Masih ada dia menyambut telponmu. Berikan HP yang kira-kira lama dia pakai. Tinggalkan, Mak. Ini chargernya. Ini handphonenya. Ini baterainya. Persiapan kalau rusak. Pasangkan di sini. Nanti kalau aku telpon. Sampai masanya nanti. Handphonenya berbunyi. Tapi tak ada yang menangkan. Selagi dia masih ada. Senangkanlah hatinya. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai. Tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang. Lapang rezeki. Ketika hatinya senang. Senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit. Meleleh air matanya rindu. Karena tak pernah kau telpon. Disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaran. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Dosa Ibu Bapa. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Al-Fatiha. Bismillah. Alhamdulillah. Al-Rahman. Al-Rahim. Maliki Omidid. Iyakan abudu. Iyakan as-ta'in. Ina suratahu musta'atim. Suratahu al-lazina. Amta'alaikum. Ambulu al-abuhi alayhum. Amin. Rabbana filana zunubana. Ampunkan dosa kami. Ya Allah. Wali abaina ayah kami. Ya Allah. Melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami. Tak dapat kami balas udi bayinya. Ya Allah. Wali umma hatina umma kami. Sembilan bulan, 10 hari kami dikandungnya. Dua tahun kami disusukannya. Mengalir darahnya dalam badan kami. Tak dapat kami balas. Tak dapat kami balas kebaikannya. Sekali teriakannya saat mengeluarkan kami ke alam yang fa'na ini. Tak dapat kami balas kebaikannya. Ya Allah. Kalau dia masih hidup. Sohih, jasadaha. Sihatkan badannya. Kauwi imanaha. Kuatkan imannya. Berikan dia istiqamah dalam iman dan islam. Kalau dia sudah meninggal dunia. Lapangkan huburnya. Ya Allah. Nawir qabraha. Terangkan makamnya. Ya Allah. Allah maja'al qabraha radatan min riadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman syurga. Lataja'al qabraha hufratan min hufarin miran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Ya Allah. Allah maja'al abana'ana barina liwalidiha. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allah mahafazhum bin kulli su'washar. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Ya Allah. Rabbana zalamna amfusana. Kami sudah banyak buat silap salah dan dosa. Wa'ilam taufirlana kalau kau tidak mengampuni dosa kami. Wa tarhamna kalau kau tidak merahmati kami lana kunan na minal khasirin. Sudah lama kami jadi orang-orang yang merugi. Allah maja'al na minat tawabin. Jadikan kami orang yang bertawad di bulan mulia ini, Ya Allah. Wa ja'al na minal mutatahirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'al na min ibadika salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang salih. Allah maja'al akhirakala minain dan tihai ajalina. Kalau ajal kami sampai, malekal maut tiba mencabut nyawa kami. Jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah SAW. Kalimat tu haqin alaiha nahya. Dengan itu kami hidup. Wa alaiha namutu. Dengan itu kami mati. Wabihanu wa'asu. Dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di belakang masyarakat. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina'adza banar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Jangan lupa subscribe, like and share.